Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan selamat datang dan berjumpa kembali dengan Enjoy Channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas berita perkembangan covid-19 yang ada di Indonesia dan kita akan membahas terkait Bandara Soekarno-Hatta yang penumpangnya menyemut padahal ini di Jakarta ditetapkan status PSBB namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan taruh lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Juru bicara Pemerintah Bapak Ahmad Yuryanto dalam konferensi PES-nya di Geraha BNPB pada hari Kamis sore kemarin mengumumkan data terbaru terkait pasien dan kasus covid-19 yang ada di Indonesia berdasarkan data pemerintah hingga Kamis 14 Mei 2020 pukul 12 teman-teman diketahui ada tambahan 568 kasus covid-19 dari 24 jam terakhir dengan demikian hingga saat ini total ada 16.006 kasus covid-19 di Indonesia terhitung sejak pertama diumumkan 2 Maret 2020 kemudian yang dirawat ada 11.445 meninggal 1.043 dan sembuh 3.518 orang kemudian teman-teman ada 4 provinsi yang banyak ini terkena covid-19 pertama Jakarta ada 5.688 kasus Jawa Timur 1.863 kemudian Jawa Barat ada 1.565 dan Jawa Tengah ada 1.066 orang menurut Bapak Ahmad Yuryanto pemerintah ini memastikan konfirmasi kasus positif dengan dua metode yaitu pertama adalah tes PCR yang dilakukan secara real time dan yang kedua adalah metode molekuler ada 15.794 orang yang hasilnya positif berdasarkan tes PCR sedangkan berdasarkan tes cepat molekuler ada 212 orang yang dipastikan positif virus corona itulah teman-teman perkembangan covid-19 hari kemarin tanggal 14 Mei 2020 dan menurut organisasi kesehatan dunia teman-teman WHO itu mengatakan bahwa covid-19 itu mungkin tidak akan pernah hilang dari penduduk bumi dan kita harus belajar untuk hidup dengannya WHO kembali memperingatkan bahwa tidak ada jaminan pelonggaran pembatasan tidak akan memendung gelombang kedua virus corona sebagaimana kita ketahui teman-teman sejumlah negara ini mulai melonggarkan pembatasan lockdown yang diberlakukan untuk membatasi penyebaran luas virus corona WHO juga menyatakan bahwa virus corona mungkin tidak akan pernah hilang seluruhnya virus corona yang pertama muncul di Wuhan, China pada akhir tahun lalu teman-teman kini menginfeksi lebih dari 4,2 juta dan menewaskan 300 ribu orang seluruh dunia itu teman-teman yang disampaikan WHO bahwa virus corona mungkin tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini oleh karena itu teman-teman kita harus mulai untuk hidup bersih dan sihat itu kuncinya agar virus bisa kita kalahkan karena sebenarnya kita hari ini memang perang melawan virus corona nah teman-teman selain informasi mengenai kasus virus corona ada berita yang juga cukup heboh terkait antrian di Bandara Sukarno-Hatta kemarin teman-teman kalau kita lihat berita di detik ada artikel dengan judul epoh Bandara Sukarno-Hatta padati penumpang ini di detik kemudian kalau kita lihat teman-teman di CNBC Indonesia ada berita juga viral penumpang di Bandara Sukarno-Hatta ini menyemut bagaimana dengan PSBB? karena saat ini PSBB sedang diperlakukan inilah teman-teman yang menjadi sorotan publik di mana aturan baru dari pemerintah bahwa transportasi darat kemudian laut udara ini boleh beroperasi dengan syarat ikuti protokol kesehatan agar COVID-19 tidak menyebar namun teman-teman kalau kita perhatikan beberapa foto penumpang di Bandara Sukarno-Hatta ini terlihat bagaimana masyarakat begitu antusias datang ke tempat tersebut dan kelihatannya banyak sekali tampak terlihat foto di terminal 2E ini berdasarkan-dasarkan kemudian gambar itu juga menunjukkan antren penumpang dengan membawa banyak barang ini yang kita lihat beberapa netizen juga mengungkapkan teman-teman antrian terjadi mulai dari pintu masuk dan tidak ada penerapan physical distancing padahal aturan dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 ini agar tidak menyebar tentunya dalam surat edaran yang ditandatangani oleh ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang ada di Indonesia Bapak Doni Monardo pada 6 Mei 2020 tersebut diatur juga syarat pasien yang akan berpergian menuju fasilitas kesehatan ada pun syarat-syarat itu teman-teman yang pertama harus menunjukkan identitas diri KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah kemudian yang kedua menunjukkan surat perujukan dari rumah sakit untuk pasien yang akan melakukan pengobatan di tempat yang lain kemudian yang ketiga ini menunjukkan surat keterangan kematian dari tempat alam marhum atau alam marhumah untuk kepentingan mengunjungi keluarga yang meninggal dunia kemudian yang keempat menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan PCR atau rapid test atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan rumah sakit atau tempat-tempat yang mengeluarkan surat itu dan kalau kita lihat teman-teman lebih dari 2 bulan masyarakat ini banyak di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19 banyak sekolah, kantor kemudian tempat-tempat ibadah ini semua pada ditutup masyarakat pun diimbau untuk melakukan physical distancing dan tidak berkerumun guna mencegah penularan virus corona namun hari ini publik memang dihibuhkan dengan potret bandara Soekarno-Hatta yang dipenuhi dengan calon penumpang yang cukup banyak dan menyemut keadaan ini saya pikir sangat kontradiktif dengan himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing physical distancing di rumah aja dan lain-lain belum lagi mudik dilarang karena dikhawatirkan bisa menjadi penyebab penularan virus corona ini protokol kesehatan yang harus dipatuhi teman-teman itu teman-teman terkait sorotan publik mengenai bolehnya transportasi umum ini beroperasi lagi pertanyaannya adalah apakah pemerintah tak khawatir dengan dibukanya transportasi publik ini bisa menjadi penyebab penularan virus corona yang lebih luas karena hal tersebut menjadi kekhawatiran masyarakat banyak dan masyarakat banyak ini berharap agar virus corona ini secepatnya ini akan berakhir itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini terkait perkembangan virus corona yang ada di Indonesia dan juga ramainya berita foto yang terlihat di bandara Soekarno-Hatta dipadati oleh banyak penumpang lalu bagaimana dengan PSBB pembatasan sosial bersekala besar aturan dari pemerintah tersebut ini dijalankan karena dengan dibukanya transportasi publik maka ini kita melihat ada social distancing yang tidak dilakukan bersama itulah teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini dan silahkan teman-teman tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan membantu mencerahkan teman-teman yang lain dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.